selamat menikmati yang mengulas tentang elektronik yang ada di muka bumi ini di hari yang di hari selasa ya, siang ini bikinnya siang-siang jadi selamat siang selamat sore, selamat malam pokoknya selamat semoga kita diberikan kesehatan lahir dan batin, amin amin, amin ya robal alamin ya di depan kamera, masih melanjutkan postingan yang terdahulu ini kulkas media juga serinya lebih besar serinya 23 5 hb ini wattnya wah ini kapasitasnya 200 liter ini kulkas ini lebih besar daripada polythron lebih besar ini bagian depannya saja bagian belak apalagi bagian depannya kita aduk sama merk polythron lumayan ya 5 sentian lebih tinggi seperti video sebelumnya kita ulangi lagi disini ada garansi servisnya 5 tahun langsung dari customer service dan ini sudah ini lagi jadi ini kita lihat bagi ini sudah S&I kalau S&I itu seperti standar nasional Indonesia jadi produk-produk itu sudah berlisensi kalau untuk media ini lisensinya sudah sampai ke Eropa kenapa? karena produk ini dibikin bukan di Indonesia saja jadi dibikin masa bukan dibikin dibikin di luar negeri dikirim ke Indonesia dalam bentuk sudah kayak gini terus apa kelebihannya antara produk yang diciptakan di Indonesia sama diciptakan di luar sebenarnya sama tapi lebih lebih bagusnya lagi yang buatan luar karena standar orang luar itu benar-benar itu ya jadi standarnya harus benar-benar selektif orang sana tuh murah bagus terus barangnya tahan banting kenapa tahan banting dia benar-benar memikirkan kecelakaan atau ketidaksengajaan dalam pemakaian contepnya untuk merk-merk yang lainnya pasti mesinnya itu menonjol ke belakang ini jadi riskannya atau rawan untuk misalkan kita mepetin ke tembok tiba-tiba kita lupa karena rasaan itu bisa mepet banget kita dorong aja gini didorong pakai kaki akhirnya si kabel atau selang-selangnya itu bocor atau pecah kita lihat isi dalamnya tercis sama yang kemarin ini lebar kokoknya kokoknya daripada polytron ini lebar sekali ke belakangnya polytron atau sap kita bukan membandingkan cuma ini kelebihannya ya terus kita bisa lihat dari sini ini harus diperhatikan untuk kulkas-kulkas kalau apabila putih-putih tipis berarti di sini ini kan ada busanya busanya untuk menahan dingin makanya seperti bock es itu kan terbuat dari busa busa itu bisa menahan dingin lebih lama jadi ini sangat berpengaruh kita contohin merek lainnya dia tipis ya kalau ini tebal ya tadi dibalik lagi dengan nomor yang pertama karena ini standarnya Eropa jadi orang Eropa bikin di ekspor ke sini atau diimpor nah ini kelebihannya lagi ini seperti kulkas-kulkas biasa besinya tutupnya ini double jadi dia ada bagian luar dan dalam kenapa kok bikin double double dia bikin ini sangat berpengaruh loh jangan salah jadi dia lebih krep kalau kita bisa dengerin kita kita tarik kayak gini agak susah jadi makanya kita kasih trik karena ada yang pecah cara bukanya ini ditekan yang putih nih ya sambil ini ditarik ini ada fungsinya produsen disini tidak tidak ada lubangnya berlubang jadi dia tidak ada lapisannya otomatis si dinginnya itu keluar dari sini akhirnya makanya banyak sayur-sayuran melebihi dinginnya seharusnya jadi dinginnya akhirnya sayur gampang layuh terlalu dingin pun tidak boleh karena akan membuat layuh terlalu adem pun tidak boleh jadi ini sudah dirancang bener-bener high quality ini dapat rak 2 namanya temperate glass katanya anti banting tapi kita belum nyoba jadi overall ya ini produk bener-bener overall jadi kalau yang tidak tahu silakan cari di google media dia itu banyak mengakusisi ini ya perusahaan tapi tidak berani seperti merk lain dia tidak berani iklan di tv saya juga bukan mengendorse karena kalau mengendorse tidak ada yang mengasih bayaran kita cuma nge-review kalau kita ini overall body percise kayak LG satu pintu yang ukuran paling besar harga harga polytron dan sap ini kalau anda beli LG itu sudah kepala 2 juta ya kalau untuk idea itu masih di bawah 2 juta jadi kualitasnya korea punya teman-teman kita gabungin pembeliannya jadi kita kuantinya banyak jadi kita bisa jual lebih murah jangan lupa subscribe dan like dan komen karena setiap video Romi itu bakal otomatis menjadi giveaway jadi tidak rugi kalau anda nonton terus dan komen nonton komen share nonton komen share nanti kalau sudah seribu viewer setiap video yang di upload di youtube Romi Gentara itu akan jadi giveaway jadi tiba-tiba misalnya anda dapat wah itu syukur alhamdulillah ya jadi sampai disini dulu videonya kita lanjutkan besok review barang-barang elektronik yang ada di muka bumi ini salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh